Guys, depan saya sudah ada Walling Cortez, tipe S, tapi kali ini mau bahas rasa duduk di baris ketiga, dan ini adalah yang tipe yang bukan Captain Seed ya, tapi yang model biasa. Coba kita lihat bagaimana rasanya duduk di baris ketiga. Ini sudah di setting ya, duduk depan sesuai dengan tinggi saya, yang tingginya 176 cm tinggi saya. Dan luar biasa guys, ini lega, ini sudah disesuaikan dengan tinggi saya, ini juga, dan ini lega banget, lega banget. Kita mundurin dulu ya, nah seperti itu, ini sudah agak lebah nih, ini sudah agak lebah banget nih, masih tetap enak lutut. Jadi bagaimana rasa duduk di baris ketiga, yang pertama ruang kepala aman ya, dan saya nyaman sekali, ruang kepala aman, kemudian disini ada pegangan, jadi bener-bener nyaman disini. Lalu disini ada ruang penyimpanan, tuh, enak, ruang penyimpanan, gede lagi, tuh, jadi gak usah khawatir di belakang, dan disini ada cup holder, tapi memang ini tipe terendah ya, tipe terendah dari Cortez yang Matic, jadi gak ada kabel charger ya, buat ngecas gak ada disini. Jadi disini ada ruang, ada cup holder, disini ada cup holder, dan naruh HP, cuman itu aja sih, nah kacanya besar, ini, tuh, kacanya besar ya, jadi gak, kalau setuah kubik. Dan yang istimewa lagi adalah ini guys, ini bisa sampai lebah, lihat tuh, bedanya, ini yang standar, ini lebah, dia bisa lebah banget. Dan istimewanya lagi, dia itu, bagasinya gede, ya, bagasinya cukup gede, walaupun kita rebah. Mantap. Jadi, bagaimana rasanya duduk di baris ketiga, Wuling Cortez, ini sangat nyaman guys, lihat. Ini bisa bertiga loh ini, bisa bertiga. Bisa bertiga guys. Tertiga tuh ya, gak empet-empetan, ngepas, ini tinggi saya 176 cm loh. Dan ini masih hitungannya relatif nyaman nih, enak banget. Jadi ini mobil yang bener-bener pas buat, buat bawa keluarga banyak, tapi nyaman semua, di semua posisi duduk, ini tuh mobilnya. Kelemahannya apa disini, oh iya, atau lagi guys, AC. AC dapet tiga, banyak banget, justru, mereka ini manjakan, Yang duduk di kursi baris ketiga ya, ada AC dapet dekat, dan ini satu-satu yang mobil yang ACnya ada sedekat ini guys, untuk baris ketiga. Dan, untuk melihat ke depan, ini lebih tinggi daripada yang baris kedua, jadi teater ya. Jadi kita lebih tinggi, jadi bisa ngeliat depan. Jadi, dari kiri sampai kanan, depan, itu kelihatan semua. Mantap. Dan tentu saja buat keamanan ada, Ini dia, apa namanya, seatbelt. Jadi dapet, semua dapet ya. Yang tengah juga, tapi kalau yang tengah, sistemnya begini, dipinggang doang. Mantep guys. Kelemahannya apa? Kelemahannya ini aja. Kaling, ini bahannya putih, jadi nggak hitam, jadi gampang kotor sih. Mesti sering dibersihin kalau tumpah-tumpah apa. Sama kelemahannya satu guys. Mobil ini, kan bisa, bisa lewat sini ya. Nah gitu, bisa ditarik. Yang kanan, tapi yang kiri nggak bisa. Yang kiri itu cuma, bisa, Dilepet gini, tapi nggak bisa. Tuh, aneh. Jadi, kita keluar, dipaksa lewat kanan. Dan itu bahaya sekali. Itu guys, kelemahannya. Tapi secara overall, itu nyaman sekali. Ini kalau dilipat begini, saya bisa nyaman banget. Lebih lega lagi. Atau begini. Top. Tapi nggak bisa, lantai lata ya. Coba, bisa lantai lata nggak? Kita coba. Setau saya nggak bisa deh. Iya, nggak bisa, lantai lata. Anda kalau ingin lantai lata ya susah lah. Ini mobil bukan buat lantai lata. Tapi, duduk pun nyaman gitu loh, lega. Oke guys, gitu. Sekilas, rasa duduk di bayis ketiga, Huling Cortez. Yang tipe terendah, Yang bukan Captain Seed. Oke. Gitu dulu. Coba kita lihat belakang ya. Ini keluarnya gampang. Kita lihat sekarang kalau bagasi. Tuh, bagasi masih dapat ruang guys. Gede disini. Padahal ini paling rebah ini. Masih banyak lah ruang sampai sini tuh masih aman. Mantap. Kayak gitu guys. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you. Thank you.